Meski belum memasuki puncak kemarau, luasan sawah yang mengalami kekeringan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diprediksi akan bertambah. Selain faktor geografis perbukitan dan lereng gunung, keberadaan sumber air juga jauh dari lokasi sawah tada hujan tersebut. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, sekitar 3.000 hektare sawah yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Magelang berpotensi alami kekeringan. Sedangkan lokasi terdampak paling parah berada di kecamatan Secang, Mertoyudan, Mungkit, dan Borobudur. Meski petani telah mengantisipasinya dengan menanam palawija, namun beberapa persawahan mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan beberapa gagal panen atau pusoh. Di Kabupaten Magelang, hampir 20 kecamatan mengalami dampak kekeringan di 20 kecamatan. Dengan luasan sekitar 3.912 hektare, yang paling berdampak ada 3 kecamatan, yaitu kecamatan Mertilan, Candi Mulyo, dan Tiga Rujung. Itu mayoritas sawah tada hujan? Iya, itu sawah tada hujan. Kurangnya pasokan air membuat segala jenis tanaman termasuk palawija sulit tumbuh di wilayah ini. Hal tersebut membuat banyak petani yang akhirnya memilih membiarkan sawahnya untuk sementara waktu hingga hujan datang.